Intro Halo Bang, selamat sore Halo, selamat sore Boleh kenal dirinya dulu nih Bang? Oke, halo, aku Arif Alrasid Biasa dikenal orang dengan panggilan Ajit Aku seorang fotografer wedding Intro Awal mula cerita, aku suka fotografi itu Dari Suka Abadiin momen Jadi foto-foto Kalau dulu lebih kayak Ngefotoin Yang abstrak deh, jadi kayak Memotoin momen-momen orang yang bergerak Atau hal-hal yang Sekiranya aku rasa itu kayak foto timeless Jadi kayak foto yang Punya cerita Jadi ada sesuatu yang Bisa bikin orang mengingat kembali Momen itu Awal mula aku suka foto Terus aku kembangin lagi Ke beberapa bidang Dari mulai modeling event Sampai hari ini ke wedding Foto itu hal yang Yang bisa Ngingatin kita lagi Sama hal-hal Yang pernah terlupain sama kita Jadi kayak Mungkin kita Punya cerita atau singkat cerita Kayak Sejarahnya kita hidup deh Itu bisa kita Lihat langsung Kalau visual storytelling itu Mungkin dari storytellingnya Sesuatu yang struktur Butuh Yang bercerita ya Jadi kalau untuk visual storytelling itu sendiri Tentang Sesuatu hal yang Mungkin cerita Namun kita Bangun itu dengan Bentuk visual Nah visualnya itu Bisa dengan foto Atau video Jadi Dapat kita Simpulin Visual storytelling itu Sesuatu Foto atau video Yang bercerita Yang mempunyai Makna Cara utuh dan struktur Kalau untuk itu Lebih Mungkin tipsnya Kita harus mengenali Objek yang kita kenal dulu Yang pertama Nah apa yang kita Akan kita Abadikan Kita harus mengenali itu Yang kedua Kita harus mengenali Tempatnya juga Jadi Mungkin kalau untuk Pemaknaannya Kita Lebih menguasai Hal-hal yang Secara Secara visualnya Kita sudah Tahu Apa yang bakal kita ambil Nah yang kedua Mungkin Tentang bagaimana Cara kita Menyampaikan Sentuhan-sentuhan Jadi kayak Tiap orang itu punya Sentuhan yang berbeda Jadi Kita bisa Nyampein itu Dengan Kemauan kita sendiri Misalnya kayak Aku pribadi Aku pengen Mempunyai Karya aku itu Sesuatu yang Tidak kaku Yang tidak terlihat Terlihat Semua orang itu Terlihat Membosankan Jadi aku pengen Ada sesuatu yang bergerak Di foto aku Nah jadi Pemaknaannya Aku gak pengen Foto Atau video Yang tercipta Itu Lebih Terlihat Hampar Jadi aku ada sedikit Gestur-gestur gerakan Atau Hal semacamnya Kalau awal mula itu Dulu aku Sempat terjun ke Dunia modeling Nah itu Beberapa tahun Untuk di dunia modeling Itu aku lakuin Sebelum aku pindah Ke Event Nah setelah Di dunia modeling Mungkin aku merasa Ada hal yang masih kurang Untuk aku Ada yang masih Beberapa hal yang Belum cukup Untuk Aku kembangin lagi Aku pindah ke event Beberapa tahun Di sana aku dapat Hal yang Lebih menarik ya Menurut aku Mengejar momen Menangkap Ekspresi orang Terus Crow date nya Orang ramai Ketika merasakan Terasa sih Pipes nya Ketika Di satu acara Itu hal-hal yang paling aku suka di event Nah untuk sekarang Karena aku terjun di dunia wedding Itu punya kesamaan Jadi kayak Di event sama wedding itu Kurang lebih Punya kesamaan Tapi hal yang berbeda itu Cuman Yang di wedding itu Tentang Foto pernikahan Sedangkan event itu Sesuatu hal kayak Ya acara sih bahasanya Kalau dibilang orang otodidak Aku gak percaya juga Namanya otodidak ya Tapi Sebenernya Kalau Lebih tepatnya itu Aku mencuri-curi ilmu Jadi Kayak Aku pergi ke tempat si A Aku pelajari bagaimana Hal-hal positif dia dalam Berkarya Aku pindah ke tempat si B Hingga sampai pernah aku Kuliah kebetulan Di jurusan yang sama juga Dengan teman-teman Disitu banyak aku belajar Bagaimana cara Nyampehin Apa yang pengen aku sampehin Nah terus Lebih tepatnya Kalau kita pengen sukses Dan hal-hal yang pengen kita capai Itu Emang perlu kerja keras Mungkin yang sekarang Aku jalanin itu Yang kurangnya itu Yang Lebih aku tekanin Kurangin waktu tidur Jadi Makin berkurang waktu tidur kita Makin banyak hal yang kita capai Tapi bukan berarti harus memaksa kita begadang ya Maksudnya itu lebih Ya Kalau prinsip aku Ketika kita sedang Jalan Mungkin orang ada yang bakal maju kita Tapi ketika kita sedang berlari Orang yang dibelakang kita Ya mulai berlari juga Tapi kalau misalnya kita sekarang Sudah Capek istirahat Ya istirahatnya sejenak Tapi ingat Orang dibelakang kita masih banyak yang pengen maju Kalau untuk itu Sebenarnya Untuk aku pribadi Aku Setiap pekerjaan Harus bikin Mencari sisi kenyamanannya dulu ya Yang pertama Soalnya kalau kita sudah nyaman dengan satu pekerjaan Itu bakalan Sesusah apapun Secapek apapun Kita akan tetap terasa kenal Yang kedua Mungkin aku mencari Apa hal yang aku suka Nah jadi mungkin di dunia fotografi sekarang yang aku jalanin Aku sukanya tentang wedding documentary atau visual storytelling Karena aku suka jadi aku lebih nyaman untuk jalaninnya Nah yang mungkin yang terakhir itu Tentang bagaimana cara kita mendewasakan diri untuk bekerja Soalnya untuk bekerja itu bukan Tentang hanya tentang gaji Atau tentang Kepuasan pribadi ya Bentuk achievement Tapi tentang Bagaimana kita belajar bertanggung jawab untuk Meniti karir kita untuk kedepannya Kita lebih menawarkan beberapa hal yang mungkin suatu keluhan dari klien Misalnya dengan pemilihan file atau dengan kepuasan mereka dalam pengambilan gambar Atau dengan beberapa requestan klien lah Nah disitu aku pribadi untuk meyakinkan klien lebih tepatnya Bagaimana cara mereka bikin kemauan mereka kita yang menyelesaikan Jadi dikerja di dunia wedding itu bukan tentang hanya memoto momen mereka Tetapi kita sebagai Apa namanya Tentang Orang yang apa Menyelesaikan masalah mereka Jadi keluhan-keluhan mereka seperti apa Kita tampung terlebih dahulu Kemudian kita Tanyain Apa sih kendala-kendala mereka Kita kasihin solusi Nah jadi mereka Lebih merasa Merasa di Tepatnya kayak Aware kita sama mereka Nah mungkin di satu sisi Aku juga Lebih nekanin ke para klien aku Sebenernya untuk di wedding itu Bukan hal yang monoton Jadi bukan tentang Cuman foto mereka berdua Atau foto mereka yang Ketika Selesai make up harus foto beauty Tapi Momen ketika dengan bersama keluarga mereka bisa Dengan pasangan mereka Dengan orang-orang tercinta mereka Disana Ada momen yang gak bakal terulang Jadi usahain untuk Ya Ngasih hal yang paling maksimal Untuk sama mereka Dan Terlebih bonusnya Kami secara total Untuk menyajikan karya-karya yang terbaik Untuk mereka Di hari spesial Kalau untuk di fotografi Mungkin kebanyakan yang aku dapat itu Itu salah satu pertanyaan yang paling sering aku dengar Sebenernya Alat itu Bukan sebagai Satu Acuan kita Untuk berkarya ya Tapi itu Sebagai penunjang Penunjang untuk kualitas kita Bagaimana cara kita memaksimalkan alat Itu nomor satu Jadi mungkin Dulu aku pernah Ya ngerasain lah Di beberapa momen seperti itu Intinya Bagaimana cara kita untuk Memaksimalkan dari apa yang kita punya sekarang Nah Ketika Kita sudah punya uang lebih Sudah punya kita Kemampuan finansial yang lebih Disitulah kita untuk mengupgradenya Mungkin lebih aku bilang Untuk teman-teman yang baru mulai atau sudah berkecimpung disini Satu kurangin ngeluh Karena ngeluh itu bakal Ngasih energi negatif untuk kita semua Yang kedua Pastinya ya kerja keras Setiap kerja keras kita bakal terbayarkan dengan Apa yang sudah kita prosesin sekarang Yang ketiga apa yang Ingat aja Apa yang pengen kita capai Sebelum kita tua kita harus sudah bisa istirahat Maksudnya Kapan sih kita harus istirahat Ya ketika sudah punya keluarga Sudah punya Hal-hal yang sudah kita capai Disitulah kita istirahat Tapi kalau Kita belum merasa capek Belum merasa Belum tercapai dengan hal-hal yang kita pengen Kerja keras lagi Karena Mungkin Di luar sana Banyak orang yang iri dengan Kita sekarang Banyak orang yang mungkin Gak bisa seperti itu Ya karena Mereka gak tahu bagaimana kita kerja kerasnya Mungkin Kurangin juga satu Apa yang dibilang Jangan terlalu banyak dengar kata orang Mungkin Itu yang paling Paling aku tangkap dari beberapa Guru-guru aku Ya pakai sistem bodo amat aja Jadi kalau kalian pengen Bekarya ya karya aja terus Bodo amat aja dengan Omongan orang Atau hal-hal yang Sedikit Agak sedikit Menyinggung Kurangin baper juga Itu sih Untuk Orang-orang Thank you Oke Thank you Halo aku Arif Lasit Jangan lupa Tontonin Talk Buddies Di Kanal Youtube Aviv channel Setiap hari Minggu Jam 7 malam Oke Lihat keseruannya Ada aku disini Oke Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax